Terima kasih. Terima kasih. Tidak bakal kemana. Masya Allah, ini orang. Udah bekali-kali ditolak, dateng lagi, dateng lagi. Ya, sejak semula awak itu udah tak setuju kita kemarin. Namanya juga ikhtiar, Zul. Tidak ada kapok-kapoknya lo ya? Apa kabar, Pak Jalal? Kalau gue bilang baik cuma bikin lo berdua makin frustasi. Dengan gue nggak jawab. Ada perlu apa? Kita mau naorin kerja sama, Pak. Eh, ngomong yang bener ya? Atau gue tinggal pergi nih? Kita pengen cari kerjaan, Pak. Aduh, Din. Surul. Kalau nyari kerja, jangan ke gue terus dong. Nggak enak sama Allah. Sangkain orang, Allah nggak punya orang kayak selain gue. Allah yang menggerakkan hati kami untuk selalu datang kemari, Pak Jalal. Ingat, Pak. Harta yang Pak Jalal punya sekarang ini amanah dari Allah. Dan sebagian harta itu ada hak para pakir miskin. Begitu tuh ceramahnya, Ustaz Perry. Hak itu bisa diambil secara baik-baik dengan sedekah, zakat, atau dengan cara yang tidak baik, Pak Jalal. Dirampok, dicolong, ditipu, diazab. Nah, tinggal pilih. Lupa dengan cem gue. Enggak, Pak. Sama sekali enggak. Itu Allah sendiri yang ngancam. Jadi bagaimana, Pak Jalal? Apa ada pekerjaan untuk kami berdua? Ada. Bersihin kolam ikan sama halaman sampai bersih. Upahnya untuk lo berdua, 50 ribu. Jangan segitu dong, Pak. 10 ribu. Woy, Mak Jang, makin turun lah itu, Pak. Yaudah, 50 ribu. Jang tawar lagi. Makan siang gue yang tanggung. Kan kita lagi puasa, Pak. Ya, enggak perlu makan kalau gitu. Ah, begini, Pak. Bagaimana kalau jatah makan siangnya itu diganti aja sama uang? Orang puasa enggak punya jatah makan siang. Jadi enggak perlu ada yang ditukar duit. Iya kan? Pak Jalal, kalau gitu kita mau pikir-pikir dulu dah. Nanti kita kesini lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Terserah lo. Manggupikirin. Hehehe.